Saya bilang, untuk mengerti 100% Alkitab, kita harus baca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Versi Ibrani tidak disebut madu dan belalang. Disebut madu belalang. Bagaimana bisa bikin madu dari belalang? Tidak bisa. Mungkin karena itu, kalau orang translate Alkitab, mereka tambah dan belalang. Karena ada perinatan belalang di Indonesia. Kecuali, Yohanes Membaptis dan Nabi Elia tidak makan madu dan tidak makan belalang. Mereka makan apa? Ini pohon belalang, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Ini buah belalang, Bapak Ibu. Ini sudah tua, tidak bisa makan. Tapi, kalau ada buah di pohon, ambil dan makan, rasanya manis seperti madu. Karena itu disebut Alkitab, madu belalang. Kecuali mereka makan, buah belalang seperti ini. Tapi ini saya, aku ambil dari bawah, udah rusak. Tapi musim sudah habis. Jadi bukan belalang, bukan belalang.